Sambil membawa jerigat, ratusan warga ini mengantri solar di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kebuk Rubuk, Kejabatan Simang Kabupaten Ponerogo, Jawa Timur. Sebagian besar sudah mengantri sejak subuh. Antrian panjang ini terjadi sejak dua minggu terakhir saat memasuki masa tanam padi. Hujan tidak turun, akibatnya petani harus menggunakan pompa air diesel untuk mendapatkan air irigasi dari sumur bor. Jika tidak dapat air irigasi diesel, tanaman akan mati karena mengering kekurangan air. Banyaknya antrian ini terjadi karena saat ini menjelang musim tanam padi dan hujan tidak turun. Akibatnya semua petani secara bersamaan membeli solar untuk bahan bakar pompa air diesel. Ini antri apa, Pak? Solar. Untuk apa? Untuk diesel. Kenapa, Pak, diesel-nya? Ini tidak ada air atau bagaimana? Iya, tidak ada air dari ini. Jadi tidak ada. Terus ini, kalau tidak ada air ini bagaimana tanamannya? Mati? Taring. Tanam padi ya, Pak? Iya. Usia berapa padinya? Teng. 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 Antri mulai jam berapa tadi? Jam 6. Mulai jam 6. Mulai jam 6. Ini solar buat apa, Pak? Ini sawah. Mengairan salat diesel. Kenapa? Sawahnya kering atau bagaimana? Kering. Saluran air tidak mengalir. Ini untuk padi? Iya. Terus kalau tidak ada ini bagaimana, Pak? Mati tanamannya? Iya, mati. Mati, mati. Mulai antri ini, solar ini. Mulai kapan, Pak, solar sulit ini? Mulai... Petugas SPBU memastikan, setok solar aman dan tidak ada kelangkaan. Namun karena petani datang bersamaan, akhirnya terjadi antrian. Musim tanam, terus tidak ada hujan. Jadi rame-rame beli solar ini? Ini saya hari berapa ratus orang, Pak? Dua ratusan lebih, Pak. Setiap hari itu? Setiap hari. Petani semua itu, Pak? Petani. Dari Ponorogo, tim Liputan, Garda TV. Terima kasih telah menonton!